Assalamualaikum wr. wb Halo para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai kelanjutan lalu cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang pasti akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya dimana di episode mendatang kita pun akan menyaksikan adegan dimana ketika Miss Novia yang dilarikan ke rumah sakit Saat itu Miss Rizka bersama dengan para susten benar-benar mengantarkan Novia ke dalam ruang pemeriksaan Ketika Miss Novia yang di ruang menggunakan merangkas Saat itu pelah ia pun bertemu dengan salah satu dokter yang akan pemeriksaannya Novia pun mengatakan kepada dokter tersebut bahwa Perut saya mulus dok dan sakit banget rasanya Baik saya baik-baik ajakan dok ucap Miss Novia Seperti anak saat kesakitan dan saat itu pula ia pun mengelus-ngelus perutnya Dengan terut wajah yang sangat pucat Dan tidak hanya itu pula di saat itu Dokter pun mengatakan kepada Miss Novia bahwa Saya cek dulu ya bu Ucap dokter sebut kepada Miss Novia Dan Miss Novia pun langsung diperiksa oleh dokter Pada saat pemeriksaan tersebut bahasanya pun Novia benar-benar merasa sangat luar biasa Ia selalu berdoa agar semuanya baik-baik saja Sedangkan Miss Rizka selalu menemani Miss Novia Ia benar-benar bisa menanti Miss Novia yang sedang diperiksa oleh dokter Dan dimana saat itu ketika Miss Novia yang sedang diperiksa oleh dokter Ada Miss Rizka yang menunggunya di luar ruangan Namun ternyata ia juga menghubungi Pak Jeffrey ya kawan-kawan Ya karena bagaimanapun juga Jeffrey harus tahu kondisi Miss Novia Saat itu memang Miss Rizka menghubungi Jeffrey terlebih dahulu dibandingkan orang tua dari Dari Miss Novia seperti Pasra dan juga Mama Esti Dan yang balasnya reaksi Jeffrey pun benar-benar panik Karena bagaimanapun juga Miss Novia yang sempurnya terlihat baik-baik saja Ketika bervideo call namun ternyata Miss Novia diladikan ke rumah sakit Dimana saat itu ketika Miss Rizka yang menghubungi Jeffrey dan Sabri Langsung berluncur ke rumah sakit untuk mengertai kondisi Novia Yang mana kenyatanya Yang dimana saat itu pula ketika Miss Rizka yang menghubungi Jeffrey Belum menghubungi pihak keluarganya Seperti Masa dan juga Mama Esti Karena pastinya mereka pun belum siap untuk memberitahukannya dengan relasinya Ya mungkin setidaknya nanti setelah Miss Novia sudah benar-benar diperiksa oleh dokter Dan kedua orang tuanya akan mengetahui tentang kondisi Novia saat ini Nah tidak hanya itu di sisi lain ketika Jeffrey yang datang ke rumah sakit Ia pun benar-benar sangat khawatir Nah sebelum lagi dong langkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua Untuk menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya dimana episode mendatang kita juga menyaksikan ketika Jeffrey yang sudah berada di rumah sakit Ia pun langsung menemui Miss Rizka yang sedang ya menunggu Miss Novia diperiksa oleh dokter Setelah Jeffrey pun dengan nada tergesa-gesa dengan roto aja yang panik Ia mengatakan kepada Miss Rizka bahwa Gimana Miss Kondisi Novia ucap Jeffrey kepada Miss Rizka Dan saat itu pula Miss Rizka juga terlihat sangat panik Ia mengatakan kepada Jeffrey bahwa Tadi itu di sekolah perutnya sakit dan sempat mengalami flek Jadi saya bawa ke rumah sakit Ucap Miss Rizka kepada Jeffrey Yang dimana saat itu Dan saat itu pula ketika mereka menunggu beberapa menit Akhirnya dokter pun keluar dari ruangan Dia keluar dari ruangan setelah memelihsa keadaan Novia Dan yang wasiat Jeffrey pun langsung benar-benar digedikan ya kawan-kawan Ia benar-benar khawatir dengan kondisi Novia Karena di saat masih hamil Di usia kehamilannya sangat mudah Miss Novia yang mengalami flek dan juga Sering kali mengalami nyeri ya kawan-kawan Ya sakit perut dan lain sebagainya Hingga pada akhirnya dalam hal ini Dokter mengatakan Hasil pemeriksaan itu kepada Miss Novia Nah mimpin rasa cukup sampai disini Mimpin memberikan informasi terbaru Mengenai kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Terima kasih yang sudah bergabung Dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai Dan bagi yang belum menonton subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih dan mohon maaf bila kata desalan kata Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!